Jakarta, CNN Indonesia, Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid pada semifinal Piala Super Spanyol musim 2019-2020. Berikut pediksi dual Barcelona vs Atletico yang dirangkum redaksi CNN Indonesia. Pertandingan ini akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 1-01, Dini Hariwik. Lihat juga, lawan Tottenham, peluang Liverpool terjungkal di musim ini Barcelona vs Atletico jadi semifinal kedua di Piala Super Spanyol edisi ke-36. Pemenang laga ini sudah ditunggu Real Madrid di final. Los Blancos lebih dulu memastikan satu tempat ke partai puncak usai sukses mengalahkan Valencia, 3-1, Kamis, 91, Dini Hariwik, Gambas, Video CNN. Barca tentu tak mau kalah pamur dari Real Madrid dan bakal berupaya keras untuk bersuah di final. Namun, Blaugrana harus melewati adangan Atletico. Lionel Messi dan Luis Suarez bakal diandalkan untuk membongkar pertahanan di lini depan. Namun, Proji Blancos sudah paham betul bagaimana cara menghadapi tim sekelas Barcelona. Lihat juga, cetak gol spektakuler, cross bereaksi mirip back Liverpool berikut prediksi Barcelona vs Atletico. Versi redaksi CNN Indonesia.com, Barcelona menang tipis lagi atas Atletico, Nova Arrivianto. Ketiadaan Mark and Trader Stegen dan Arter tidak menurunkan kualitas Barcelona secara signifikan. Lionel Messi tetap saja bisa muncul sebagai pembeda dalam pertandingan. Atletico pasti bakal berupaya sekuat tenaga meraih kemenangan pertama setelah 9 laga beruntun tak pernah menang melawan Barcelona. Demi gengsi Diego Simone bakal menginstruksikan anak asuhnya terus menekan lawan. Mark and Trader Stegen absenilaga Barcelona vs Atletico, AFP photo Javier Soriano. Saya prediksi Barcelona vs Atletico Madrid di piala Super Spanyol berakhir dengan skor 2-1 untuk Blaugrana. Barcelona menang di babak tambahan, Surya Sumirat. Barcelona akan mendapat sedikit perlawanan dari Atletico Madrid di pertandingan ini. Performa Blaugrana yang hanya 2 kali menang dalam 5 laga terakhir jadi salah satu faktornya. Penampilan Barcelona saat ini tidak se-agresif beberapa musim sebelumnya. Lini belakang yang keropos merupakan sumber utama tim asuhan Ernesto Valverde di musim ini. Atletico bakal memanfaatkan kelemahan lawannya itu. Menyerang dengan sporadis dan cepat bisa jadi kuncilas Roji Blancos memaksa Barcelona melanjutkan pertandingan hingga babak tambahan. Tetapi, di babak tambahan itu keberuntungan jadi milik Barcelona. Barca saya prediksi menang tipis 2-1 lewat gol Lionel Messi di babak tambahan. Atletico menang tipis, Haryanto Triwibowo, menjalani turnamen kurang penting di tengah musim menjadi sesuatu berbahaya bagi Barcelona yang sedang bersaing ketat dengan Real Madrid di Liga Spanyol. Dengan demikian menurunkan pemain terbaik untuk melawan Atletico merupakan risiko besar bagi Barcelona. Diego Simone adu taktik dengan Ernesto Valverde, AP Foto Manu Fernandes, Ernesto Valverde kemungkinan besar akan menurunkan sejumlah pemain pelapis untuk menghadapi Atletico dan melepas trofi piala Super Spanyol. Kondisi itu bisa memberi jalan bagi Atletico untuk meraih kemenangan atas Barcelona dan melangkah ke final. Terlebih Atletico kemungkinan besar akan menurunkan kekuatan terbaik. Skor tipis 2-1 untuk Atletico saya prediksi akan terjadi di laga semifinal ini. Barcelona kalahkan Atletico, putra permata tegar. Barcelona tampil inkonsisten musim ini namun Atletico juga tak mampu unggul di klasemen La Liga. Ketika kedua tim bertemu di piala Super Spanyol kali ini, saya rasa Barcelona punya kesempatan untuk mengukir kemenangan. Lionel masih jadi sosok yang patut diwaspadai Atletico, AP Foto Manu Fernandes. Atletico bakal memberikan perlawanan sengit dengan tidak membiarkan Barcelona mendapatkan ruang terbuka. Namun Barcelona bakal berhasil memecah kebuntuan dan menang dengan skor tipis 1-0. Atletico lapangkan jalan ke final, Juprianto Alexander. Pertarungan sengit akan terjadi saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid. Kedua tim akan sama-sama tampil ngotot agar bisa lolos ke final. Di atas kertas, Barcelona lebih diunggulkan ketimbang Atletico. Namun, rapor Blaugrana yang tidak terlalu bagus dalam empat laga terakhir bisa jadi batu sandungan. Skuad asuhan Ernesto Valverde hanya satu kali menang dalam empat laga terakhir di Liga Spanyol. Sedangkan Atletico sedang dalam tren bagus berkat empat kemenangan beruntun di semua ajang. Torehan apik itu membuat Atletico punya kans besar menjungkalkan seng juara bertahan. Saya memprediksi Atletico menang dengan skor 2-1. Atletico jegal Barcelona, Jun Maharez. Atletico pernah menelan kekalahan di pekan ke-15 La Liga musim ini berkat gol tunggal Lionel Messi di penghujung laga. Hasil tersebut tentu jadi pengalaman berharga bagi skuad tarahan Diego Simone. Lihat juga, jadwal wakil Indonesia di babak kedua Malaysia Masters peluang Roji Blancos untuk memenangi pertandingan bakal lebih besar jika mampu mengunci pergerakan Messi. Saya prediksi Atletico menang 1-0 atas Barca, Jun Jal.